Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meninjau langsung lokasi banjir di empat desa Kecamatan Deringu, Kabupaten Probolinggo. Sebelum ke lokasi terdampak banjir, Gubernur Hovifah memberikan bantuan secara simbolis kepada korban banjir Deringu yang diterima langsung oleh Bupati Puputan Triana Sari di kantor Kecamatan Deringu, Kamis 11 Maret 2021 pada pukul 3 sore. Bantuan tersebut meliputi 20 lembar bronjong, 2.000 pak gelangsing, 10 lembar terpal, 30 pak jumbobek, 5 unit velvet, 1 unit chainsaw, 2 unit pemotong dahan, 30 paket kebersihan, 20 liter hand sanitizer, 10 pak APD, 5 unit sprayer, 60 paket lauk pauk, 60 paket tambah gisi, dan 100 paket sembako. Selanjutnya, Gubernur bersama rombongan pejabat Pemprov lainnya meninjau beberapa rumah warga yang tergerus banjir Sungai Kedung Galeng. Kemudian melihat langsung kondisi tanggul yang jebol di RT2 RW1, Dusun Gandekan, Kecamatan Deringu. Dalam kunjungannya, Kofifah menyapa warga yang mengungsi di SDN Kedung Dalem 1, dan juga meninjau jembatan penyambung antardesa di atas Sungai Kedung Galeng. Didampingi langsung oleh Bupati Probolinggo dan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin, Kofifah menyebut butuh penanganan jangka pendek dan jangka panjang untuk solusi permanen. Gubernur menegaskan bahwa Pemprov dan Pemkap telah melakukan perencanaan. Untuk penanganan sementara akan memasang bronjong di daerah yang rawan. Kemudian akan dilakukan pembangunan pelengsengan dalam jangka yang sangat cepat. Diketahui desa Deringu dan Kedung Dalem telah diterjang 4 kali banjir dalam 11 hari terakhir. Rentetan banjir Deringu dimulai pada hari Sabtu 27 Februari 2021 petang. Air sungai Kedung Galeng meluap, tanggul di sejumlah titik jebol. Air laut pasang ribuan rumah warga di desa Deringu dan Kedung Dalem terendam. Minggu 28 Februari 2021 malam, banjir terjadi lagi. Lebih besar dibandingkan sebelumnya. Banjir ketiga datang Senin 8 Maret 2021 petang. Yang terakhir dua hari lalu kembali terjadi. Lebih dari 1.200 warga desa Kali Rejo dan Tegal Rejo juga terkena dampak. KG memberikan warning tentang hidrometrologi. Jadi apakah terkait dengan perubahan iklim yang kemudian menimbulkan intensitas hujan yang sangat tinggi. Mitigasi sebetulnya juga sudah dilakukan. Tapi ketika intensitas hujan yang tinggi itu melampaui dari apa yang diprediksi. Maka kita bisa melihat bahwa banjir yang dialami oleh sekian banyak daerah di Indonesia termasuk di Jawa Timur. Tapi ada hal yang sesungguhnya, mitigasinya bisa lebih sederhana. Saya ingin kembali mengajak masyarakat ayur relawan Jogokali itu bisa dilakukan revitalisasi. Ini kan ada kaitan dengan sampah. Ada intensitas hujan yang tinggi. Kemudian ada sampah yang sudah mengkristal. Sehingga untuk mengurai sampah itu harus dipercaya dengan sensu. Oleh karena itu revitalisasi dari relawan Jogokali. Saya minta tolong semua element, teman-teman, media menjadi bagian yang sangat penting. Di bencana alam, Penta Helix Approach itu menjadi bagian penting. Ada government di situ, ada private sector di situ, ada media di situ, ada akademisi di situ, ada masyarakat atau relawan di situ. Karena itu saya minta tolong teman-teman jurnalis di sini sampaikan pesan bahwa memang kali ini sungguh ini harus dijaga. Nah, relawan Jogokali itu yang kira-kira pesannya, hatinya ada di dalam proses penjagaan, pengawalan supaya sungguh kita bersih dan sungguh kita tidak dijadikan tempat pembuangan sampah. Tapi kalau misalnya kemudian sampah yang masuk itu ada material dari gunung usahnya karena hulunya, itu memang harus dilakukan proses antisipasi secara lebih komprehensif. Kita, Pemrok, masih sudah melakukan koordinasi dengan BBWS Berantas, kemudian Pemkap Propolinggo juga sudah melakukan perencanaan, jadi yang perawan-perawan ini harus diberonjong lebih dulu. DED-nya mungkin memiliki waktu satu setengah bulan, supaya titik-titik dengan perawanan tertentu itu yang dilakukan proses recovery lebih duluan. Sambil kemudian kita cocahkan anggaran kembali di tahun 2022. Jadi segera itu bisa minggu besok sudah mulai beronjong, tapi beronjong itu kan tidak permanen. Yang permanen adalah pelengsengan, titik-titik strategis mana yang harus dilakukan pelengsengan lebih dulu, kemudian kita lihat kekuatan dari jembatan. Jembatan ini mempersambungkan di antara dua komunitas, ini yang juga harus dijaga supaya bagaimana jembatan ini bisa diprioritaskan untuk bisa membantu mobilitas masyarakat di saat pelengsengan ini dilakukan, atau beronjong diprioritaskan, tapi juga jembatan ini harus dilihat kekuatannya dan opsi untuk bisa menyiapkan mobilitas masyarakat supaya koneksitas tetap tersambung. Dari Probolinggo, Mas Udi, NTV kita melaporkan.